Assalamualaikum teman-teman Selamat datang di channel youtube kami Banyak resep disini, banyak makanan juga Kali ini kita akan membuat 2 menu Yang pertama, sup ayam Dan yang kedua, perkedel kentang Kombinasi lauk dan sayur Yang kaya akan vitamin Cocok untuk santapan menu hari ini Pertama-tama, kita rebus dahulu ayamnya Disini kami memakai 300 gram ayam dada filet Bebas ya, teman-teman mau memakai ayam bagian apa Tidak harus ayam filet Kadang ada yang suka juga Dengan tulang ayamnya Kemudian kita potong-potong wortelnya 2 buah wortel Kemudian Buncisnya Disini kami memakai 1 gegam buncis Setelah ayam direbus Setelah ayam direbus, ditiriskan Setelah ayam direbus, ditiriskan Kemudian kita potong-potong ayamnya Kami memotong ayamnya dengan potongan dadu Teman-teman bebas ya Mau disuir boleh Mau ayamnya masih utuh Dengan tulangnya juga bisa Selera masing-masing Potong semua ayamnya Jadi nanti Sobnya Di dalam sob itu ada Ayam Jadi tidak hanya sayuran Terima kasih telah menonton! Setelah semua daging ayam kita potong Kita mulai buat Bumbunya Kami memakai 4 siung bawang putih Cukup digeprek saja ya Teman-teman Setelah selesai digeprek Kita tuangkan sedikit minyak untuk menumis ke dalam pancinya Kita tumis sebentar Sampai Matang Sampai harum baunya Setelah bawang putihnya matang Kemudian kita masukkan Potongan-potongan wortelnya Kenapa wortel masuk duluan Agar Bisa empuk duluan Karena wortel ini termasuk yang Lama proses untuk empuknya ya Kemudian kita tambahkan air secukupnya Setelah itu kita masukkan ayam Potongan-potongan Kembang kol Kembang kol Bisa diganti juga dengan Sayur kol Kobis ya Boleh Jadi variasi sayur sop itu Macam-macam Kemudian Masukkan buncisnya Setelah semua sayur masuk Kemudian kita tambahkan 1 sendok teh Pala bubuk 1 sendok teh lada bubuk 1 sendok teh kaldu jamur Dan 1 sendok teh garam Kita aduk rata Teman-teman Boleh tes rasa ya Apa yang kurang tinggal ditambah Dan yang terakhir Agar Lebih sedap Untuk pelengkapnya Kita tambahkan potongan-potongan Daun seletri Ya Sayur sopnya Sudah siap Sop ayam Kita pindahkan ke wadah Ini kaya dengan vitamin ya Teman-teman Dan juga protein Dari daging ayamnya Oke Menu yang kedua Kita akan membuat Perkedel Kentang Kita potong-potong dulu Kentangnya Setelah kentang Dikupas Dicuci bersih Kemudian kita potong-potong Di sini kami memakai 500 gram Kentang Potong-potong Sesuai selera ya Teman-teman Besar kecilnya Sesuai selera Masing-masing Setelah kentang kita potong Kemudian kita goreng Bumbu halusnya Ada 5 siung bawang merah 4 siung bawang putih Kita goreng Tujuannya apa? Biar nanti Saat Diulek Mudah untuk dihaluskan Setelah matang Layu Kita tiriskan ya Sambil menunggu bumbunya Ditiriskan Sekarang kita goreng kentangnya Goreng semua kentang Jangan terlalu kering Apinya sedang saja Kentang sudah siap Untuk ditiriskan Cukup sampai sedikit Menguning saja ya Kemudian kita pindahkan Kentangnya Kedalam wadah Teman-teman Boleh menghaluskannya Dengan chopper Disini kami Memakai Ulekan biasa saja Kita ulek-ulek Kita haluskan Usahakan sampai Benar-benar Halus ya Misalnya Pun memakai chopper Sebaiknya Setelah di chopper Ya Diulek lagi Biar tambah halus Kemudian kita Haluskan Bawang putih Dan bawang merah Yang tadi Sudah kita tiriskan Setelah halus Bumbu ini Kita campurkan Kedalam Adonan Kentang Yang sudah Ditambahkan Dengan Satu butir Telur ayam Untuk telur ayamnya Kita pisahkan Jadi yang dimasukkan Ke adonan kentang Hanya kuning telurnya saja Putih telurnya Kita pisahkan Ke wadah Untuk nanti Olesan Dari Pergedelnya Sebelum digoreng Kita tambahkan Juga Daun seledri Kemudian Satu sendok teh Garam Satu sendok teh Gula Dan satu Sendok teh Lada bubuk Diaduk rata Tap 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 Pergedel kentang Sudah siap Digoreng Nah Setelah dicelupkan Ke putih telur Kita masukkan Ke minyak Yang sudah Panas Dibolak Balik Ya Semua menu Sudah siap Pergedel kentang Dan sop ayamnya Selamat mencoba Teman-teman Seperti biasa Kalau ada ide masakan Boleh komen Di bawah ya Terima kasih Sudah menonton Video kami Jangan lupa Subscribe Like Share Comment Dan sampai Bertemu Di video kami Berikutnya Importa Share In Abone